Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys welcome back to my channel Iwan Project ID Masih membahas tentang spoiler prediction Alur cerita bahkan analisa Dari miniseri Love Story The Series Yang ada di ACTV Love Story The Series Episode yang lalu merupakan titik balik kesedihan Maudie Mengenai tuntutan produser Pak Ronald Menjadi perubahan besar Ken Terkait kehidupan yang layak dari segi ekonomi Dengan Maudie Maka dengan begini Maudie tak perlu lagi syuting Dan fokus memulihkan dirinya pas kagak ukuran Disamping itu Vanessa terlihat semakin besar kepala Perihal kehamilan dan juga menjelang kelulusannya menjadi sarjana Jika skripsi itu berhasil diterima oleh dosen pemimpinnya Lantas apa saja yang akan terjadi setelah ini Dan apakah Maudie akan hamil lagi Atau apakah Vanessa mampu pertahankan kehamilannya Kita akan coba prediksi dan analisakan ya guys Berdasarkan fakta dan petunjuk di setiap episodenya Dan inilah spoiler prediction Love Story The Series Episode 218 Pertama Percuma Rencana Sita tak akan berarti apa-apa Benar Sita memang berencana untuk mencoba menggoda dan mendekati Ken Karena memang tak bisa dihindari Dimana Ken harus beradu acting dengan Sita untuk menggantikan Maudie Tapi percayalah guys Jangankan Sita Seorang Vanessa saja tak mampu merubah hati Ken untuk Maudie Jadi percuma saja Semua usaha dan rencana Sita Hanya saja beberapa episode kedepannya kita akan diperlihatkan adegan Sita Yang selalu memanfaatkan situasi saat beradu acting dengan Ken Tujuannya tetaplah hanya satu Membuat Maudie cemburu dan menderita Tapi ya lagi-lagi Ken tak mungkin bisa digoda oleh siapapun Termasuk Sita Yang mungkin bisa jadi juga Adegan Ken dan Sita di sinetron Jelenan Cinta Akan memicu reaksi Dinda Seperti biasanya Dinda selalu menjadi tukang kompor dalam kehidupan Ken dan Maudie Kedua, Mila akan jadi asisten dan penjaga Ken Ya, diperlihatkan di beberapa postingan Mila yang datang ke rumah Ken dan pergi bersama Ken Kemungkinan besar Mila akan menjadi asisten pribadi Ken Karena mempertahankan tak percaya Ken sekarang adalah penyanyi dan seorang artis Karena Maudie dan Ken juga khawatir perihal Sita Karena kita semua tahu Sita adalah CSnya Vanessa Dan anak buah Anita Jadi oleh sebab itu Dengan menjadikan Mila sebagai asisten Ken Maka hal itu juga diharapkan mampu menjauhkan Sita dari Ken Ya, siapa tahu Sita akan selalu menjadi masalah untuk Ken dan Maudie kedepannya Dengan adanya Mila bersama Ken Maka Maudie bisa tenang dan tak kepikiran perihal Ken lagi 3. Anita kembali berurusan dengan polisi Pak Ronald memang sudah sepakat bahwa Ken adalah pengganti Maudie untuk proses syuting jalinan cinta Sebagai gantinya Pak Ronald tidak akan menuntut Maudie Akan tetapi Kendati demikian Pak Ronald sama sekali belum melepaskan Anita dari tuntutan hukum Atas pelanggaran kontrak kerjasama itu Maka polisi akan terus bergerak untuk mencari Anita dan perniat membawa Anita kembali ke dalam penjara Apakah benar Anita akan kembali tertangkap? Tujuan Anita saat ini hanyalah satu yaitu mendapatkan Maudie kembali dengan cara apapun Apapun itu Meskipun Renaldi menyanggupi ingin membantunya Akan tetapi Kemungkinan Renaldi juga belum punya rencana apapun Untuk memwujudkan keinginan Anita itu Dan bisa jadi Sebelum Anita berhasil mendapatkan Maudie kembali Anita kemungkinan sudah tertangkap lagi oleh pihak kepolisian Karena sepertinya Anita ini tak mendengarkan Renaldi Bahwa untuk sementara dia harus bersembunyi dulu Akan tetapi dalam beberapa postingan Terlihat Anita sedang menemui Maudie Bisa jadi karena ulahnya ini Anita tertangkap lagi oleh pihak kepolisian Atau bisa juga itu semua halusinasi ya guys Keempat Apakah bayi Vanessa akan baik-baik saja? Mungkin ini adalah keinginan semua penggemar love story the series Dimana Vanessa segera mendapatkan balasan yang setimpal Atas semua perbuatan dan sikapnya selama ini Dipelihatkan dalam sebuah postingan dimana Dinda, Willan, Maudie, dan Ken Yang berada di rumah sakit Jika memang ada Dinda tentu saja bisa jadi diperkirakan siapa yang sedang sakit Kemungkinan besarnya adalah Vanessa atau Rama Dan jika kita perhatikan tangan Rama seperti diperban Kemungkinannya hanya satu Dimana bisa jadi Rama dan Vanessa mengalami kecelakaan entah dimana dan bagaimana Yang jelas tangan Rama terluka dan kemungkinan Rama ke rumah sakit selain untuk Dan kemungkinan Rama ke rumah sakit selain karena luka di tangannya Akan tetapi juga untuk memeriksakan kondisi janin Vanessa Apakah baik-baik saja atau tidak? Ya semoga aja ya guys Vanessa tak menyalahkan lagi Maudie dan Ken perihal masalah ini Karena kita tahu sifat Vanessa seperti apa Selalu menyalahkan orang lain atas penderitaan yang dia alami Kelima Kesalahpahaman Arga Willan akan berakhir Mungkin sedikit sulit menguaksi apa sebenarnya Renaldi Akan tetapi dengan tindakan Renaldi mengadu domba Arga dan Willan secara terang-terangan Maka bisa saja Dan waktu dekat ini akan terkuak siapa Renaldi Sekali saja Tante M berbicara perihal kesalahpahaman ini Maka semuanya akan terang-penderang Bisa selesai Akan tetapi Sepertinya akan sulit guys Karena Dinda lagi-lagi sudah marah-marah tak jelas Dan menuduh sembarangan Bisa jadi Lagi-lagi Willan akan menghindari Emily karena takut Dinda akan salah paham lagi Kemungkinan ada dua jalan keluar dari masalah ini Yaitu Emily menghubungi Willan Via telepon Atau Arga Dana secara langsung bertemu dengan Willan Dan membicarakan masalah ini secara langsung dengannya Atau bisa jadi juga Anak buah Arga Dana menemukan bukti Siapa yang berniat mengadu domba antara dia dan Willan Tara Sekali saja semuanya terbongkar Maka Renaldi tak bisa berbuat banyak lagi guys Semoga cepat terbongkar ya guys Karena Renaldi sejak awal kemunculannya selalu berhasil Dengan semua rencana-rencananya Demikian prediksi dan analisa versi One Project ID Ya guys mohon maaf Kalau emang terjadi perbedaan dengan tayangan aslinya nantinya Karena semua ini hanya bersifat prediksi dan analisa Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe Jika memang kalian suka dengan video dan analisa ini Tapi dislike aja guys Jika memang kalian tidak menyukainya Sekian dari One Project ID Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh